Intro Adis Tizara beberkan syarat pria idaman Tak mau yang punya sifat seperti sebelumnya dan ogah dengan Zodiac Kaurus Adis Tizara kini tengah tampil di bioskop sebagai karakter utama film Virgo and the Sparkling yang rilis sejak Kamis 2 Maret 2023 kemarin Di tengah penayangan film barunya itu, kisah Asmara Zara tengah menjadi sorotan Bahkan belum lama ini, Adis Tizara kedapatan dekat dengan Niko Al Hakim alias O'Kin, mantan suami Rachel Fenya Selain itu, status Zara sebagai kekasih kru jurnal Risa Abimanyu Bakti Pratama alias Kakang diketahui sudah berakhir Tampil sebagai tamu di salah satu kanal Youtube Adis Tizara membeberkan kriteria pria idaman yang menurutnya layak untuk menjadi sang kekasih Rupanya, ia memiliki beberapa syarat yang bisa dibilang tak mudah Salah satu hal yang menjadi perhatian Zara dalam hal menentukan pria pendampingnya adalah sifatnya yang harus berbeda dari pasangan-pasangan sebelumnya Zara seolah mengaku perbedaan yang dimaksud bukan berarti kembali dengan pria yang sebelumnya pernah menjadi pacarnya Namun lebih kepada tipe pria Jujur beda-beda banget sih, kalau aku gak pernah sama orang yang sama, ya tipenya gitu Ucap Adis Tizara Namun begitu, Zara mengaku bahwa ia sangat menghindari memiliki kekasih yang memiliki Zodiak Taurus Diketahui, kakang kru jurnal Risa memiliki Zodiak yang ia sebutkan Zara selalu beda-beda Zodiak, cuma agak gak mau lagi sama Taurus sih Ungkap aktris 19 tahun ini Selain bakatnya yang mempunyi sebagai aktris Adis Tizara dikenal dengan hubungan asmaranya yang cukup menghebohkan Salah satunya adalah ketika ia kedapatan berhubungan dengan Okin hingga momen mesra mereka tersebar Belum lama ini Okin mengaku tak sengaja bertemu Zara di sebuah acara yang berlokasi di salah satu hiburan malam Keakraban mereka menimbulkan spekulasi keduanya berpacaran kembali Namun hal itu sempat dibantah Okin BTW namanya tempat hiburan malam Gak sengaja ketemu orang tuh udah biasa aja Sampai saat ini gue masih punya pacar Sekian terima kasih Tulis Okin dalam unggahan Instagram Story Terima kasih Terima kasih